Cepat, tanggep, sekilas itulah penilaian yang tim terdepan sematkan kepada Pertamina Batam yang mendapatkan laporan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di wilayah Batu Aji dan Sakulu. Kelangkaan gas LPG 3 kg dari penelusuran tim terdepan sudah berlangsung hampir sepekan. Bahkan harganya pun tembus di angka 30 ribu rupiah yang semestinya masyarakat bisa mendapatkan harga di angka 18 ribu rupiah. Namun karena gas tabung melon tersebut sulit didapatkannya, masyarakat harus rela merogoh kocek hampir dua kali lipat harga head yang sudah ditetapkan oleh Pertamina. Dari penelusuran di lapangan, kelangkaan gas LPG 3 kg tersebut terbukti nyata. Adanya pihak pangkalan nakal bermain dengan para pengecer dengan menjualnya kembali dengan harga yang relatif tinggi dari harga sebelumnya. Menjadi pangkalan adalah dia mempunyai daftar kartu keluarga di lingkungan sekitarnya, baik itu DRC atau DRW. Jadi dia sudah punya daftar pembelinya seberapa banyak, nah itulah yang harus dilayani sama pangkalan. Yang seharusnya tidak diperbolehkan dan tentunya merugikan masyarakat kecil. Temuan di lapangan, distributor yang ada di pom bensin top 100 termesisa gulung. Stok gas pun sudah habis. Namun alasan pengelola karena terlambat pengiriman. Masyarakat nampak silih berganti berdatangan dan harus kembali dengan tabung gas yang belum terisi. Tim kembali menelusuri pangkalan yang masih tersedia stok gas LPG 3 kg cukup rame pembeli yang berdatangan untuk membeli gas bersubsidi tersebut. Temuan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Gas LPG dijual tidak sesuai SOP waktu mengajukan izin pesa. LPG dijual bukan kepada warganya saja yang menjadi wilayahnya. Bahkan pihak pangkalan juga menjual kepada para pengecer yang akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang mahal. Bahkan pihak pangkalan terpaksa harus mengakui telah menjual kepada pengecer dengan harga yang tinggi dan meraup untuk menambah pundi-pundi pribadi. Masyarakat tentu dirugikan akibat kelangkaan LPG. Mereka terpaksa harus membeli dengan harga yang tinggi. Bahkan harus berkeliling mencari sampai ke tempat yang bukan wilayahnya. Dengan temuan dan sidak di lapangan, pihak Pertamina Batam berjanji akan terus melakukan pemantauan dan mendata ulang. Serta akan memberikan sanksi baik berupa teguran, pengurangan kuota, serta akan memutus calinan kerjasama. Apabila ditemukan indikasi pihak pangkalan melakukan bisnis nakal yang tentunya merugikan masyarakat. Menurut pengakuan Pertamina Batam sendiri, sampai saat ini pihak Pertamina tidak mengurangi jumlah kuota pendistribusian LPG gas 3 kg ke masyarakat. Diketahui pendistribusian LPG gas 3 kg untuk wilayah Batam sebanyak 36.000 tabung per hari. Sedangkan untuk wilayah Tanjung Pinang 6.800 tabung per hari. Sedangkan di Bintan sebanyak 6.200 tabung per hari dan di Karimun sebanyak 2.000 tabung per hari. Sedangkan jumlah pangkalan LPG tabung gas 3 kg di wilayah Batu Haji dan Sagulu terdapat sebanyak 490 pangkalan dan untuk seluruh Batam sebanyak 2.000 pangkalan. Kalau di sini, kalau masalah kelangkaan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ya memang langka kurang sebenarnya. Sesuai dengan jumlah masyarakat penduduk di sini bertambah, ditambah pasokannya lah kemari. Dia menguntuk kemakmuran masyarakat di sini kan. Ika Ratnadewi dan Anton Zagoto melaporkan dari Batam, Kepulauan Ria.